Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff dalam rangkaian dual loop Jadi kita lihat dulu soalnya For the circuit shown in the figure, calculate A, the current in the two ohm resistor And B, the potential difference between points A and B Jadi ceritanya ini ada rangkaian seperti ini Kemudian diminta yang pertama adalah menentukan kuat arus yang melewati hambatan 2 ohm yang ada di tengah ini Dan yang B adalah diminta mencari beda potensial antara titik A dan titik B Nah kalau ada soal yang seperti ini Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah bisa mengubah bentuk rangkaiannya Nah kalau rangkaian seperti ini kan kadang sulit untuk dipahami Rangkaiannya seperti tumpang tindih ruut Maka kita ubah dulu rangkaian yang ada di soal menjadi lebih sederhana dan lebih mudah kita pahami Jadi ini beda potensial pertama 12 volt Kemudian dihubungkan dengan hambatan sebesar 4 ohm Nah disini ada hambatan 2 ohm Ini 2 ohm Kemudian nah disini titik cabang ini itu sama dengan disini Jadi titik cabangnya kita pindah kesini Maka ini ada titik A Kemudian titik cabang B itu sama dengan disini Ini titik cabang B Kita lanjutkan ini turun ke bawah Disini ketemu dengan baterai yang kedua Sumber tegangan yang kedua Kemudian hambatan 6 ohm Ini 6 ohm Kemudian ini yang 8 volt tegangannya Nah kalau gambarnya sudah seperti ini Maka langkah berikutnya adalah kita menentukan arah loop Yang paling gampang untuk penyelesaian soal seperti ini Arah loop yang berada di tengah Yang ini Nah jadi arus yang melewati hambatan 2 ohm Dia berada di tengah-tengah Itu harus kita buat searah Ini kan ceritanya dari baterai yang pertama Dia akan mengalir kesini Nah begini Begitu juga dengan yang ini Yang 8 volt Mengalirnya begini Tetapi kalau kita menggunakan Gambar yang ini Atau perumpamaan loop yang ini Bagian 2 ohm yang tengah Itu akan dilewati arus yang berlawanan arah Maka dari itu Kita harus menggunakan Arah loop yang searah Untuk sepanjang titik A sampai titik B Jadi kita hapus dulu Kita gambarkan pemisalan arah loop yang paling mudah Pemisalan arah loop yang paling mudah adalah Ini kesini Dan yang ini kesini Nah sehingga Yang di tengah-tengah AB ini Dia dilewati arus yang arahnya sama Dan dilewati Pemisalan loop yang sama Jadi sama-sama kesana Nah sekarang Kita Misalkan Arah arusnya Yang paling mudah Adalah menggunakan Cara Menentukan arah arus Sama dengan Arahnya loop Maka yang disini Kesini Karena loopnya Nah begini Dari sini Kesini Kemudian turun ke bawah Begitu juga dengan yang bawah Kesini Kemudian ke atas Setelah itu Kita namai dulu Besar arus yang melewatinya Misalkan Yang ini adalah I1 Kemudian ini I2 Yang ini adalah I3 Untuk hambatan dan GGLnya Juga kita beri nama Yang ini Misalkan GGL1 12V Kemudian ini GGL2 8V Yang ini R1 4 Ohm Kemudian ini R2 6 Ohm Dan yang di tengah ini adalah R3 2 Ohm Sekarang kita mulai kerjakan Kita identifikasi dulu Loop yang pertama Ini loop 1 Sesuai dengan Hukum 2 Kirchhoff Bahwa Sigma GGL Ditambah Sigma I Kalikan R Sama dengan 0 Maka di loop 1 Kita mulai dari GGLnya dulu GGLnya adalah GGL1 Ini Maka kita tulis GGL1 Kita lihat dulu Dia keluar dari Kutub positif Arusnya Nah ini arusnya keluar dari Kutub positif Kemudian Turun Ini Kesini Kemudian ke kanan Sampai titik B Kemudian naik lagi Terus Kembali ke kiri Masuk di kutub negatif Karena dia masuk di kutub negatif Maka GGLnya Bernilai negatif Min GGL1 Ditambah I Kalikan R Kita lihat dulu Siapa saja yang dilewatin arus Nah ini ada R3 R3 dilewati arus I3 Maka I3 Kali R3 Ditambah Ada lagi R1 Dilewatin oleh arus I1 I1 Kalikan R1 Sama dengan 0 Kita masukkan angkanya Min 12 Ditambah I3 Kalikan 2 Ditambah I1 Kalikan 4 Sama dengan 0 Min 12 Kita pindah ruas Maka 2 I3 Ditambah 4 I1 Sama dengan 12 Ini kita Sebut sebagai Persamaan Pertama Sekarang kita lanjut Ke Loop 2 Dengan cara yang sama Sigma GGL Plus Sigma I Kalikan R Sama dengan 0 Nah GGL nya GGL 2 Dia keluar dari Kutub negatif Keluar dari kutub negatif Kemudian Ke kiri Naik ke atas Kemudian Percabangan Belok ke kanan Menjadi I3 Kemudian Sampai titik B Turun ke bawah Kemudian Ke kiri lagi Masuk ke baterai Kutub Positif Maka GGL 2 Ini Kita beri tanda Positif GGL 2 Ditambah Siapa saja yang dilewatin Ada R2 Dilewatin I2 Maka I2 Kali R2 Ditambah Ada R3 Dilewatin I3 I3 Kali R3 Sama dengan 0 Kita masukkan angkanya Ini 8 Plus I2 Kalikan 6 Ditambah I3 Kali 2 Sama dengan 0 8 Kita pindah ruas Maka Ini 6 I2 Ditambah 2 I3 Sama dengan Min 8 Ini Kita sebut Persamaan 2 Langkah Berikutnya Setelah Menentukan Persamaan Loop 1 Dan Loop 2 Kita harus Menentukan Persamaan Hukum 1 Kirchhoff Ini terkait Dengan Kuat arus Maka Kita cek Di percabangan Cabangnya Di titik A Maka Di titik A Itu Kalau kita Tuliskan Hukum Kirchhoff Sigma I Masuk Sama dengan Sigma I Keluar Maka Yang masuk Adalah I 1 Plus I 2 Yang keluar Adalah I 3 Nah Ini Bisa kita Variasikan Untuk Mempermudah Nanti Substitusi Maka Kita tulis I 1 Sama Dengan I 3 Min I 2 Ini Kita sebut Sebagai Persamaan Ke 3 Langkah Berikutnya Kita Substitusikan Persamaan 3 Ke Persamaan 1 Jadi Ini Ada Substitusi Persamaan 3 Ke 1 Kita Lihat Persamaan 1 Di Atas Sekarang Kita Masuk Persamaan 3 Tadi Kita Masukkan Bahwa I 1 Sama Dengan I 2 I 3 Ditambah 4 Kali I 3 Min I 2 Sama Dengan 12 Kita Operasikan Secara Matematis 2 I 3 Plus 4 I 3 Min 4 I 2 Sama Dengan 12 Ini Sama Sama I 3 Maka Kita Peroleh 6 I 3 Dikurangi 4 I 2 Sama Dengan 12 Dari Persamaan Ini Kita Punya 2 Variable Yaitu I 2 Dan I 3 Maka 2 Variable Ini Sama Seperti Variable Yang Dimiliki Oleh Persamaan 2 Yaitu I 2 Dan I 3 Maka Persamaan 2 Dan Hasil Ini Kita Eliminasi Saya Tulis Ulang Disini Maka Untuk Persamaan 2 6 I 2 Plus 2 I 3 Sama Dengan Min 8 Sementara Yang Bawah Tadi 4 Min 4 I 2 Ditambah 6 I 3 Sama Dengan 12 Kita Hilangkan Dulu I 3 Terserah Mau I 3 Dulu Atau I 2 Dulu Bisa Saja Kita Awali Dulu Dari I 3 Yang Kita Eliminasi Maka Yang Ini Kita Kalikan 3 Ini Kita Kalikan 1 Biar Nanti Faktornya Itu Bisa Menghilangkan I 3 Ini Hasilnya 18 I 2 Plus 6 I 3 Sama Dengan Min 2 4 Yang Bawah Min 4 I 2 Plus 6 I 3 Sama Dengan 12 Maka Ini Kita Kurangkan 18 I Dikurangi Min 4 I 2 Hasilnya 22 I 2 6 I 3 Min 6 I 3 0 Maka Ini Tinggal Sama Dengan Min 24 Min 12 Hasilnya Min 36 Maka Kita Peroleh I 2 Sebesar Min 1 64 Amper Setelah Mendapatkan I 2 Sebesar 1 64 Amper Maka Ini Bisa Kita Substitusikan Ke Persamaan 1 Atau Persamaan 2 Untuk Mencari I Yang Lain Nah Sekarang Kita Masukkan Dulu Ke Persamaan Yang Kedua 6 I 2 Plus 2 I 3 Sama Dengan Min 8 Nah I 2 Kita Ganti 6 I 2 Min 1 64 Plus 2 I 3 Sama Dengan Min 8 Min 9 82 Plus 2 I 3 Sama Dengan Min 8 2 I 3 Sama Dengan Min 8 Plus 9 82 Maka 2 I 3 Sama Dengan 1 82 Sehingga I 3 Kita Peroleh 0 91 Amper Oke Kurang Satu Lagi Kita Cari Besarnya I 1 Menggunakan Persamaan Yang Ketiga I 1 Sama Dengan I 3 Dikurangi I 2 I 3 0,91 I 2 Sebesar Min 1,64 Maka Hasil Hitungnya Ketemu 2,55 Amper Sekarang Kita Kembali Ke Pertanyaan Soalnya Dari Soal Yang Ditanyakan Poin Poin Adalah Caron Di 2 Ohm Jadi Arus Yang Melewati 2 Ohm 2 Ohm Di Sini Maka I Berapa Yang Melewati 2 Ohm Kita Lihat Di I Giga Maka Berapa Jawabannya Untuk Yang Poin A I 3 Sama Dengan 0,91 Amper Ya Tadi Hitungan Kita Ada yang Bernilai Negatif Yaitu I 2 Nah Ini I 2 Bernilai Negatif Kalau Kalian Menemukan Hasil Negatif Jangan Khawatir Jangan Takut Salah Ini Hanya Menunjukkan Bahwa Arah Arus Yang Sebenarnya Itu Berlawanan Dengan Arah Arus Pemisalan Kita Jadi Kalau Kita Lihat Lagi Gambar Yang Di Atas Kita Memisalkan Arah Arus Untuk I 2 Adalah Seperti Ini Dia Arah Ke Atas Atau Masuk Ke Titik A Tetapi Ternyata Hasilnya Hasil Hitungnya Ketemu Negatif Sehingga Arah Yang Sesungguhnya Itu Berlawanan Dengan Pemisalan Kita Jadi Ini Kita Perbaiki Yang Benar Arah Ini Jadi Jangan Khawatir Sekarang Kita Lanjut Untuk Mengerjakan Yang Pertanyaan B Dicari Beda Potensial Titik A Dan B Titik A B Terletak Di Sini Nah Ini Kalau Kita Bawa Ke Bawah Gambarnya Biar Kita Bisa Lebih Leluasa Coret-coretnya Nah Ini Gambar Yang Sudah Kita Copy Tadi Kita Pindah Maka Dari A Ke B V A B Itu Kita Punya Tiga Jalan Jalan Yang Pertama Dari Titik A Langsung Menuju Titik B Ini Adalah Jalan Yang Pertama Jadi Dari Titik A Langsung Ke Titik B Kemudian Jalan Yang Kedua Kita Lewat Atas Lewat Atas Kesini Jadi Kalau Kita Gambar Begini Bentuknya Dan Yang Lewat Bawah Nah Tiga Jalan Ini Nanti Akan Menghasilkan Hasil Itu Yang Sama Jadi Kalau Ditanyakan Beda Potensial Kalian Bisa Menghitung Atau Mencarinya Menggunakan Jalan Manapun Asalkan Titik Asalnya Itu Sama Titik A Titik Akhirnya Titik B Tidak Boleh Dibalik V B A Tidak Boleh Jalurnya Dibalik Karena V A B Tidak Sama Dengan V A Beda Potensialnya Akan Berbeda Nah Sekarang Kita Kerjakan Cara Yang Langsung Dulu Cara Yang Langsung Kita Simbolkan Cara Yang Pertama Lewat Atas Cara Kedua Lewat Bawah Cara Ketiga Nah Sekarang Yang Langsung Kalau Kita Lihat Dari Titik A Ke Titik B Dia Melewati Satu Hambatan Yaitu R Tiga Sebesar Dua Ohm Dengan Kuat Arus Sebesar I Tiga Maka V AB Sama Dengan I Tiga Kali R Tiga Seperti Hukum Ohm Kemudian Kita Masukkan Saja Angkanya I Tiga Berapa R Tiga Berapa Tiga 0,91 R Tiga Sebesar 2 Ohm Maka Ini Akan Kita Peroleh Hasil 1,82 Volt Kemudian Cara Yang Kedua Cara Yang Kedua Berarti Lewat Atas Ini Titik A Ini Titik B Maka Dia Begini Kemudian Ketemu Beda Potensial Disini Dan Ketemu Hambatan 1 R1 Disini GGL 1 Sementara Arus Yang Sesuai Dengan Gambar Atau Soal Itu Tadi Aranya Kesini Ini Adalah I 1 Tetapi Karena Kita Memerlukan Dari Titik A Ke B Maka I 1 Jadi Terbalik Sehingga Menulisnya B AB Sama Dengan Min I 1 Dikalikan R 1 Karena Kebalikannya Arah A ke B Itu Melawan Arah Arus Sesungguhnya Ditambah GGL Nah GGL 1 GGL Ini Kalau Kita Lihat Dia Masuk Dari Kutub Positif Keluarnya Kutub Negatif Ini Sudah Tidak Pakai Arah Look Yang Tadi Kita Pakai Arah Menuju B Dari A Menuju B Maka Ini Positif Kita Masukkan Angkanya I1 Isar 2,55 Min 2,55 Dikalikan R1 4 Ditambah GGL 1 Sebesar 12 Maka Kalau Kita Hitung Akan Ketemu 1,8 Volt Cara 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 Yang Ketiga Kita Lewat Bawah Dari Titi A Ke Titik B Nah Begini Kita Ketemu GGL Dan Ketemu Hambatan Ini GGL 2 Ini R 2 Arah Arusnya Tadi Kebawah Ini I 2 Maka VAB Sama Dengan I 2 Dikalikan R 2 Ditambah GGL 2 Kita Lihat Dulu GGL Dia Masuk Dari Kutub Negatif Keluarnya Positif Maka Ini Bertanda Min Kita Masukkan Angkanya I 2 1,64 Dikalikan 6 Ditambah Min 8 Maka Akan Menghasilkan 1,84 Volt Nah Ketiga Hasil Ini Mendapatkan Angka Yang Sama Memang Kelihatannya Beda 0,02 Selisihnya Tapi Itu Sangat Kecil Jadi Bisa Ditoleransi Sehingga Kesimpulannya Kalau Kalian Diminta Untuk Mencari Beda Potensial Antara 2 Titik Kalian Bisa Menggunakan Jalan Manapun Asalkan Dimulai Start Titik A Dan Menuju Titik B Oke Saya Rasa Ini Untuk Penyelesaian Soal Hukum Kirchhoff 2 Terima Kasih Dan Selamat Baca Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima